Pemerintah dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2019, PWI menggelar pameran karya pers dan teknologi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pameran karya pers ini dibuka langsung Menteri Komunikasi dan Informatika, Gubernur Jawa Timur dan Ketua PWI Pusat. Ribuan orang menghadiri peringatan Hari Pers Nasional 2019 yang berlangsung di Grand City, Surabaya, Jawa Timur. Pameran para insan pers ini dibuka langsung Menko Minfo Rudi Antara, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Ketua PWI Pusat Atal Sembiring. Menurut Rudi Antara, wartawan dan teknologi tidak bisa dipisahkan meski media terus berubah, mulai dari cetak hingga kini ke media online. Profesionalisme wartawan tetap dibutuhkan untuk bisa mengolah berita agar kualitas produk pers terus meningkat. Mediumnya dulu cetak, elektronik, sekarang online, bahkan kepada media sosial. Tantangannya memang berbeda, karena dari sisi kecepatan. Dan saya yakin, insan pers Indonesia, selama kita bisa menjaga proses analismenya, kita tidak akan menjadikan industri pers secara keseluruhan dengan medium berbeda-beda sebagai tempat penyebaran hoax. Yuk, sekali lagi, sahabat-sahabat selamat kepada Insan Pers Indonesia, selamat hari pers nasional di Surabaya. Selain pameran karya pers, acara ini juga digular sebagai pameran industri kecil UMKM dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nursa VI, Ainews, melaporkan.